Saya tampilkan lagi, ini kolektor item Sekali lagi kolektor item Jadi tentunya orang batu tahu apa yang dimaksud kolektor item Selamat sore Pak Tirta Selamat sore Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, Bapak gimana nih? Segar sekali nih, sehat nih? Alhamdulillah juga, sehat Ini pertemuan kita yang ketiga nih Pak Yirman Ketiga, ketiga Tapi kok suasananya baru ya, kayak kafe Kita ada ganti background dekor ya Oh siap Supaya pemirsa nanti juga nggak kaget Kok tampilannya beda dengan video sebelumnya ya Iya, dua video sebelumnya berbeda ya Hanya dekornya aja ya guys Santai hanya dekornya aja Biasa kalau di sini kita punya slogan apa nih Pak? Kita punya Cantik, unik, langka Dan 100% natural Oke, ada tambahan plus 100% natural Kalau alamat di sini di mana kita Pak? Kita di Pasar Batu Akik, Rawa Bening Atau Jakarta Game Center Oke Lantai 1, blok AKS 116 Jatinegara, daerah Jatinegara Depan stasiun Jatinegara ya? Depan ya, seberang stasiun Jatinegara Gampang ditemukan kita juga Sama kontak WA Pak? Kontak WA nya 0816 196 97 98 98 Selain WA Pak, WA aja? WA WA aja Oke Kita enaknya dari mana nih kita bahasanya nih Pak? Untuk kali ini saya menyediakan kurang lebih 23 batu 23 23 batu Dan nanti ada koleksi khusus Koleksi khusus Yaitu koleksi batu-batu kendit Oh, batu-batu kendit Iya, koleksi khusus Yang bagian belakang kayaknya kendit semua itu ya? Iya, betul Ini memang jarang saya pajang di etalase Saya suka Oke Ini khusus untuk channel aja ya? Baru dikeluar itu ya Dan untuk tayangan kali ini juga saya sisipkan kolektor item ya? Beberapa kolektor item? Ada tiga kayaknya tadi ya? Ada empat Empat? Empat Karena kolektor itemnya nanti kita pisah Oh, rondom tempatnya ya? Di mana-mananya ya? Yang lain juga ada apa ya? Selain yang ada di meja ya? Oh ya Tentu saja Di samping batu saya ada sedikit barang-barang seni yang lain ya Yang saya memang suka barang-barang seni yang punya nilai seni yang menurut saya itu nilainya bagus Terlepas dari harganya Tapi saya melihat citra seninya bagus Saya suka beli Saya pajang juga disini Oh gitu Siap Yang mau tanya yang lain sih boleh WA-WA aja Pak ya? Oh ya khusus harganya gimana Pak sekarang Pak? Seperti biasa kayaknya? Untuk harga seperti biasa kita tidak sebut satu persatu ya Karena batunya bermotif Gampang diingat orang Nanti kalau sudah dibeli orang takutnya harganya ketahuan juga Kadang-kadang kan orang akan jual lagi ya Oh Ada yang ngambil untuk dijual kembali Pak ya? Tapi kalau tanya di WA udah pasti saya beritahu harganya satu persatu Oh siap Siap Untuk harganya langsung ke WA aja ya? Iya Dari dua episode sebelumnya kita tidak ada yang sebut Pak ya? Langsung WA aja Beda dengan batu-batu polos yang orang mungkin tidak bisa mengingat satu persatu Ya Iya Kalau ini unik ya dia Iya Kalau udah itu ya kemungkinan teringat nih gambar diingat Iya Oke dah kalau gitu kita langsung bahas aja Pak Dari mana nih Pak? Saya buka dengan kolektor item dulu Oh oke Siap Batu dengan Kenapa ini bergambar panda? Ada panda gambarnya Iya batu Kenapa saya sebut ini kolektor item? Karena gambar panda itu sangat sulit dijumpai dalam batu Panda pun ada ciri khas warna hitam dan putih kan? Betul Kalau tidak hitam dan putih orang tidak akan bilang panda Mungkin beruang aja ya Karena coklat mungkin beruang Iya Tapi kalau hitam putih baru orang bisa sebut panda Itu pun dengan penampilan yang memang mirip panda Ini batu panda Batunya agat Warnanya bagus Ada mata Ada mulut Ya badan Ada badan Ya hitam dan putih Kayaknya saya gak perlu banyak komen ya Karena yang sebelumnya saya dibully karena banyak komen Biar fatir saja yang menyelesaikan Saya lanjut ke deretan batu garut dulu ya Oke siap Ini ada garut tembaga Tapi tembaganya full Satu badan didominasi oleh tembaganya Jadi ini ya bukan langka tapi memang jarang Biasanya kan tembaganya tersebar di sana sini Atau berbentuk garis atau apa Kalau ini full didominasi oleh tembaganya Ini tembus juga kalau di center Tapi karena-karena didominasi oleh tembaga Maka tembusnya gak banyak begitu ya Oh mungkin di pinggir-pinggir aja kayaknya Ada tengah-tengah yang kosong Gak ada tembaganya Yang tembus center Oh iya Kalau kena tembaganya dia gak mau tembus ya Saya masih di batu garut Masih garut juga Ini garut tampilannya seperti bunga anggrek Anggrek hutan Tapi warnanya ini yang istimewa Dia orange tua Dan cenderung udah kemerah Karena batu garut itu kan Orang cari biasanya merah cabai Merah cabai Tapi itu kan sangat sulit sekali Dan biasanya merah cabai yang bagus itu kan Galian edong ya Oh edong Sangat sulit dan ini sudah Nyaris kemerah Orangnya tua sekali Dan size-nya large ya Oh besar ya Jumbo lah Oh bangga sejumbo Nah Nah itu Nah itu Mau dirubah ke Lintin juga bagus ini Oh bisa ya Dengan size seperti ini Oke Siap Ya Kemudian masih di batu garut gambar kali ini Gambar saya sebut seperti gambar gladiator Kalau anda lihat film gladiator Film-film romawi Atau kaisarnya Ini gambarnya setengah badan Setengah badan Ya Kebetulan ada seperti mahkota putih itu ya Ya betul Ini masih di garut Masih di garut ya Oke Saya lanjut ke garut Ini garut yang cukup istimewa Menurut saya Warnanya memang sederhana Hanya hitam dan hijau Ya Tetapi hijaunya karena dia bergradasi Hijaunya ada tua, kemuda Belang-belang begitu lah katakan lah Benar Jadi seperti Seperti daun Yang bagus sekali Oh hidup berarti ya Seperti daun dia Dengan size yang cukup besar juga Ya saya coba pakai Iya kita cobain aja Dan ini pun masih bisa dipakai untuk Lintin Sangat bagus warnanya Hijaunya Cantik sekali Hitamnya juga Hitamnya itu menjadi background yang kontras Siap Oke untuk harganya langsung kewayah aja ya Iya Banyak yang request harganya Harganya langsung kewayah aja bos ya Masih di garut Ini garut yang bahannya langka Sejauh ini saya baru menemukan ini Tadinya ada dua memang Tapi yang satu sudah keburu laku Sebelum kita syuting Youtube ini ya Laku duluan Dan ini yang saya simpan Ini karena ada gambar hitamnya itu mirip kris Yang di tengah itu pak Iya mirip kris Dan ini batunya size-nya sedang Size-nya sedang Coba saya pakaikan ya Size-nya sedang Enak dipakai sehari-hari Oke Tidak tebal Biasa kalau batu gambar tidak terlalu tebal Kita polesnya Nah dan ini kristal Warnanya merah muda Pink Ada sedikit oran Ini bahan garut ini Saya belum pernah menjumpai sebelumnya Garut tapi yang pink ya Pink ya Pink warnanya Baik Nah saya lanjut ke batu Oh ada hurufnya Huruf R Huruf R Ini sangat jelas huruf R Ya Bagi yang punya inisial nama R Depannya Ini cocok sekali Kalau Romy dan Juliet Belum ada J nya Iya belum ada Baru R doang Ini size-nya juga cukup besar Bisa juga Untuk dirubah jadi leontine Barangkali Wanita yang namanya R Mau bikin leontine bisa Kemudian Tapi kalau batunya apa tadi pak? Dia masuk kase Ini kalau kita masuk lab Pasti keluarnya picture agat Oh agat ya Agat ya Oke picture agat ya Berarti warna Eh gambar ya Gambar Nah ini Kembali ke batu garut Tapi varianya ini juga Saya juga Baru ketemu ini Sekilas seperti most agat Tetapi ini kebetulan sudah kami lab Ada labnya Dan dia tidak disebut most agat Tapi dia disebutnya agat saja Agat saja ya Natural picture agat ya Coba saya cek natural agat Agatnya kalau saya Donnie Dia 28.75 Multi color no treatment Dan ini Wak Gambarnya Seperti bunga yang tumbuh Di dalam pot Oh ada potnya Ya Di bawah itu ada potnya Cukup Bagus indah ini Iya Bunganya berwarna-warna Ada warna hijau seperti daun Bunga merah dan kuning Ya Cukup bagus Dan ini kita ikat leontine ya Karena kebetulan Kalau dibalik pun Warnanya bagus Jadi juga belakangnya Warnanya bagus Jadi kita bikin leontine Tapi ini Size ini Untuk cincin Cukup Cukup memadai Tidak terlalu besar Oke Benar Untuk cincin Cukup bisa ya Kalau yang mau pakai Barangkali mau bikin cincin Iya Tadi pertama saya kira lukisan loh Iya Cakep banget dia Indah Nah Oke Oke Kemudian saya masuk ke batu Pasangan ini ya Oh Leontine dan cincin Batunya cibet Oh yaman Yaman cibet Tapi ini didominasi oleh warna putihnya Oh Jadi masuknya sebetulnya Yaman kembang Tapi saya lebih senang Menyebutnya Yaman batik Yaman batik Iya Karena ini seperti batik yang merata Oh Kalau Yaman kembang Biasanya hitamnya masih lebih dominan Nah kembangnya disana sini Sedikit gak terlalu banyak Tapi ini didominasi oleh Warna putihnya Jadi seperti batik Iya Sepasang leontine dan cincin Ukuran besar Oke Dan full ya Full Motifnya hampir sama Sebadan Ini sebetulnya tembus cahaya Tapi karena didominasi oleh warna putih Yang tidak tembus warna putihnya Tapi kalau Selah-selahnya warna hitamnya itu tembus Oh siap Warnanya tidak terlalu hitam sih Masih coklat Seperti gula aren Oh seperti gula aren Coklat agak tua berarti Iya Oke Oke Berarti itu sepasang Cicin sama leontine Boleh sih Kalau mau ambil satu Bagusnya satu pasang Satuan boleh ya guys Iya boleh Ngambil dua Lebih boleh lagi Nah saya punya koleksi Satu virus kecil Tapi Patternnya Atau motifnya bagus Ceplok-ceplok melingkar di pinggir Oh itu Ya Ceplok-ceplok melingkar di pinggir Polanya bagus Oke Virusnya virus persia Persia Iya Polanya bagus Size-nya kecil Size-nya kecil Atau kalau pijam istilah Anak muda sekarang Size kantoran Itu juga sering di komen tuh Size kantoran Size kantoran Dipakai ke kantor Pantas Oke Kita lanjut pak Saya lanjut ke batu yang langka Apa nih pak? Ini yang edisi sebelumnya Juga saya sudah tampilkan Tapi dengan ambil angle Melintang 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 Dan ini angle-nya saya ambil lain Sehingga seratnya kelihatan Ini Batu fosil kayu aren Kayu aren Yang panca warna Uy Warna Dengan warna serat Ada merah Ada kuning Ada putih Tentu saja di video sebelumnya Saya sudah jelaskan Ini langka Langka sekali Saya tidak tahu Apakah ada orang lain yang punya Tapi yang jelas Ini langka sekali Oke Oke Siap Sangat indah Ini dan ini tembus cahaya Kristal Kristal tembus ya Ya Saya lanjut ke rubi Atau Kalau ini masuk lab Pasti keluarnya Lubi and Suicide Karena putihnya itu Suicide Suicide Jadi ini rubinya Bercampur dengan batu Suicide Yang merahnya itu rubi Dan ini Dari satu bahan Ini polesan terakhir Sudah tidak ada lagi Dan ini yang saya sisakan Ini yang merah putih Separuh putih Separuh merah Baru merah Ya Yang teman-temannya polesan sebelumnya Sudah laku semua Oh ini yang terakhir Ini yang terakhir Oh The last item Setnya pun sedang Enak dipakai Coba Nah Enak dipakai Oh iya Ya manis pak Oke oke Nah saya masuk ke batu Dengan motif Atau pattern salib Oh oke Batunya quartz Atau kecubung putih Dengan rutil Atau seperti jarum Oke Warna hitam Berbentuk salib Ya Jelas ya Kalau ini batu Bukan dari Indonesia Kalau yang ini Ini biasanya Berhasil Biasanya Ya Dan biasanya kan rutilnya Atau jarumnya itu Berwarna kuning keemasan Nah ini hitam Ini yang hitam Iya Yang silver juga ada pak ya Warnanya Baik Oke Kita jauh lagi Kemudian ini saya punya Suleman mata Suleman mata Ikatnya perak suasaya Siap Cobain pak Eh iya manis ini Warnanya merah Ah itu dia Bagus sekali Warnanya merah Oh Cakep Cakep Nah Saya tampilkan lagi Ini kolektor item Nah iya kolektor lagi Sekali lagi kolektor item Jadi tentunya Orang batu tahu Apa yang dimaksud kolektor item Siap Siap Dan ini disebutnya kantong semar Ini tiga dimensi gambarnya Batunya juga masih size sehari-hari Size kantoran Dan batunya kristal sekali bergiwang Bener sangat kristal dia Kalau dipakai ya Enak Dipakai sehari-hari Tapi tentunya sayang Kalau setiap hari dipakai Ini kolektor item ini Barang kolektor ya Ya kolektor item Saya lanjut Oke Ke fosil Ke fosil Fosil apa itu pak? Fosil Belum pasti fosilnya apa Tapi menurut pengamatan saya Ini fosil bambu Rupanya ya Jadi ini pangkal Ranting bambu Yang membentuk Kebetulan berjejer Membentuk angka 8 Kalau kita lihat Ada seperti serat-serat bulu Bambunya Di pinggir-pinggir itu ya Ya di pinggir Maupun di belakangnya Gitu ya Kelihatan Ada serat-seratnya Ya ada serat-seratnya Seperti bulu-bulu Serat-serat bambu Ini fosil Bentuknya leontine Karena size-nya memang Tidak memungkinkan Untuk dibikin Untuk sebagai cincin Terlalu besar ya Ini antik Lebih dari 10 tahun ini Saya simpan Lama Pak? Ya lebih dari 10 tahun Satu-satunya Belum pernah ada lagi Belum ada lagi ya Ini baru satu-satunya Saya lanjut Nah ini Kita masuk ke koleksi Batu-batu kendit Batu kendit Jadi koleksi khusus Yang saya tampilkan di tayangan ini Deretan batu kendit Kurang lebih ada 6 batu Ada 6 Ya Dengan variasi yang berbeda-beda Yang pertama Kendit anggur Atau anggur kendit Dengan warna Orange Orange talinya Size masih kecil kesedang Oke Dan kristalnya luar biasa Benar Kristalnya luar biasa ini Ya saya cobakannya di jari ya Iya Pak Nah kecil kesedang Wow Wih cakep banget Tidak terlalu kecil Iya Dan enak dipakai Oh bener Pak Wah cakep-cakep itu asli Saya masuk ke kendit yang kedua Oh iya ini kendit dari mana Pak? Batu apa ini kalau ini? Yang ini Yaman Oh Yaman Yaman CBE Oh CBE Jadi batunya Hitam ada bintik lembut Merata Tapi kenditnya Kalau saya meminjam istilah orang keris Kenditnya itu berpamor Tegas Kenditnya tegas sekali Dan dia terus membelah sampai ke belakang Batunya Hitamnya tembus Cahaya Tapi karena Tebal Maka kalau di center Pake center yang cukup kuat cahayanya Dia di pinggir-pinggirnya saja Akan kelihatan warna merah Oh pinggir-pinggirnya saja ya Karena batu Yaman CBE Ini kan aslinya warnanya merah ini Iya merah Karena pekat jadi hitam kelihatannya Siap Ya Tengahnya cahaya tidak kuat Menembus Pinggir-pinggirnya yang agak tipis Dia baru bisa tembus Baru kena ya Dan ini size-nya sedang kebesar Oke Sedang kebesar Pamornya Karena kenditnya begitu kuat Kita lanjut lagi Ini masih Yaman kayaknya Pak Yang ini bukan Oh bukan Ini fosil kayu Oh fosil kayu Fosil kayu hitam Yang istimewanya kenditnya Tembus Ini hitamnya tidak tembus Kalau ini Ya Tapi kenditnya yang tembus Kenditnya yang tembus Kenditnya tembus Kristal putih Oh Size-nya sedang Ya Di bawah yang sebelumnya Oke Ya jadi ini size-nya sedang Kalau yang ini istimewanya baik kenditnya maupun hitamnya itu tembus kalau di center Jadi akan nampak merah Merah dengan tengahnya kenditnya putih tembus Ya Jadi baik hitamnya maupun kenditnya itu tembus Size-nya kecil Ya coba dipakai di tangan ya Size-nya kecil Oh iya Manis sih Pak Ya Dua kendit yang terakhir ini yang kolektor hitam Oh Ya Dua kendit yang terakhir ini kolektor hitam Oke Karena punya keistimewaan Siap Yang pertama Anggur kristal Kendit Merah Kenditnya merah Merah Ya Ini jadi kalau batu ini kebetulan sudah ada memonya Coba kita cek aja Gak ada memonya Dia natural agate calcedony 9.46 Orange sama white no treatment Ya itu dia Kalau di lab Karena dia pakai alat Di sinar atau apa gitu Dia masih sebutnya orange Tapi kelihatan di mata kita Sudah jelas-jelas terlihat merah Merah ya Ya Jadi Merah Dan size-nya Kecil ke sedang Oke Masih size sehari-hari Size kantoran Size kantoran Ini kendit kolektor hitam yang pertama Siap Sangat sulit Anda dapat yang warna seperti ini Dan lurus membelah sampai ke bawah Betul Membelah sampai ke bawah ya Oh ya Ada lagi pak Dia kalau kita puter miring begini Jadi yang merahnya itu bagian bawah ya Merahnya membelah batu Jadi dia memantulkan Dari arah cahaya itu dia memantulkan Benar Kalau kita balik Bawah sini yang merah ya Ini agak unik nih Asli ini unik Unik banget Baik Oke Kita lanjut Nah kita akhiri tayangan ini dengan kendit terakhir Nah ini keistimewaannya beda dengan yang sebelumnya Oke Ini kendit Kenditnya warna hijau Iya Batunya warna putih Dan batu ini adalah Giok Oh Giok Jadi ini istimewanya kendit tapi Batu Giok tapi dia motifnya kendit Kendit Ini sulit lah Dapat menunjukkan seperti ini Dia natural jadi hijet White sama green warnanya 7.08 Dia type B Burma Sejauh ini orang mengenal Giok-giok terbaik itu sebagian besar berasal dari Burma Bukan berarti yang berasal dari negara lain Tidak ada mungkin 1-2 ada pengecualian Tapi secara umum Giok terbaik dihasilkan oleh negara Burma Dan ini kendit ini saiznya juga kecil Oke Sangat nyaman dipakai sehari-hari Betul Siap Ini yang saya tampilkan untuk tayangan kali ini Indra Siapa? Mudah-mudahan tidak terlalu sedikit Cukup sih Dan mudah-mudahan membuat senang pemirsa melihatnya Apalagi kalau membeli tentu saja saya sangat senang ya Kita semua senang mbak kalau ada yang membeli Oh iya ini ada satu memo ketinggalan ya Coba kita paca aja Tusalip yang tadi itu sudah ada memonya ya Ada memonya Silahkan dilihat Indra memonya Dia natural Segenetic quart White sama black 59.29 No indication of treatment No treatment pas Oke Berarti berakhir beneran ya Iya Oke Semoga teman-teman juga terhibur ya Dengan ulasan kita Kalau mau tahu harganya Langsung ke WA aja Iya Ke WA saja Oke Kita ulang aja pak Alamat sama nomor WA Alamatnya di Pasar Rawa Bening Pasar Batu Akek Rawa Bening Atau Jakarta Game Center Lantai 1 Blok AKS 116 Seberang Stasiun Jatinegara Jakarta Timur Oke Nomor WA nya 0816 196 97 98 Untuk Teman-teman yang pecinta Antik Unik Langka Dan 100% natural Liputan kita udah selesai pak ya Datang kesini Atau WA kesini Iya Ada nomornya disitu kayaknya Saya lupa Karena terbalik-balik ini Oke Untuk teman-teman Terima kasih banyak Sudah bergabung sama kita Untuk Pak Tirta juga terima kasih Semoga Sangat-sangat terima kasih Pada Hindra Yang sudah Memberi kesempatan pada saya Untuk menayangkan koleksi-koleksi saya Oke Mudah-mudahan sekali lagi Bisa dinikmati oleh pemerintah Youtube Iya Terima kasih banyak Saya Jim pamit Semoga sukses Pak Tirta Selamat sore Iya